Tidak kemauannya tamunya, ingin jaruh hidup atau perhatian Ya tiga hari, tiga malam, boleh Satu hari, satu malam, boleh Tinggal kemauannya tamu-tamu yang datang di makam yang saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini datar media berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Badan, Provinsi Jawa Tengah Kita akan berkunjung ke makam Seh Domba yang berada di atas bukit Cakaran ini Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai Nah saat ini saya ditemani oleh Pak Sukiman yang merupakan salah satu jurukunci di makam Seh Domba ini Gunung Cakaran ini merupakan bagian dari deretan pegunungan Jiwa Yang tersusun oleh batuan berumur Prater Sier Batuan Prater Sier ini terbentuk dalam kisaran antara 66 hingga 99 juta tahun yang lalu Batuan penyusun gunung Cakaran ini antara lain berdiri dari sekis hingga sekis mika Kemudian di sisi lain terdapat juga filit maupun batu sabak Makam Seh Domba sampai sekarang masih begitu dikeramatkan oleh banyak orang Makam ini berada di puncak bukit Cakaran di Dukuh Cakaran Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Badan Ini tidak jarang dikunjungi banyak orang untuk melakukan ritual ataupun ngalap berkah Sejarah Seh Domba tidak bisa dilepaskan dengan kisah perjalanan Sunan Pandan Aran atau Bupati Semarang yang pertama Yang kini dimakamkan di atas bukit Jabalkat yang tidak jauh dari keberadaan bukit tempat Seh Domba dimakamkan Seh Domba sampai dimakamkan di bukit Cakaran diawali dari kisah Sang Bupati yang konon setelah bertaubat dan masuk Islam setelah disadarkan oleh Sunan Kalijaga Sebagai wujud kepatuan dalam mendalani agama Islam Sang Bupati pun harus meninggalkan jabatan dan menuju Bayat Katen Di Bayat inilah Sang Bupati akhirnya mendapat sebutan Sunan Pandan Aran Sebagai mana kisahnya dalam perjalanannya dari Semarang menuju ke Bayat Sang Bupati yang disertai oleh istrinya tiba-tiba dicegat perampok sewaktu sampai di daerah Salatiga Kedua perampok berhasil mengambil harta yang secara diam-diam dibawa oleh istri Sang Bupati Yang ditempatkan di Tekengading yang menyertai perjalanannya Sementara Seh Domba yang waktu itu bernama Kisambang Dalam mendekati Sang Bupati untuk meminta harta yang lebih berharga Karena Sang Bupati tidak membawa harta dan Kisambang Dalam terus memintanya Sang Bupati akhirnya mengeluarkan kutukan kepada Kisambang Dalam Berampok inilah dikutuk wajahnya seperti kambing Aneh bin Acaib saat itulah Wajah Kisambang Dalam berubah wujud menjadi kambing dan akhirnya bertaubat Kisambang Dalam yang akhirnya ikut Sang Bupati dan masuk Islam Kemudian diberi nama Sheikh Domba Tak hanya itu Sang Bupati yang kemudian berganti nama Sunan Pandan Aran Menjadikan Sheikh Domba sebagai abdi kinaseh dibanding murid lainnya Ia diberi tugas menyiapkan air untuk wudu dan lainnya Serta azan di masjid yang dibangunnya Karena kesaktian Sheikh Domba saat azan suaranya sampai di demak dan didengar oleh para wali Selanjutnya bukit tempat masjid itu diturunkan oleh Sunan Kalijaga agar suara azannya tak sampai di demak Untuk menuju lokasi makam Sheikh Domba Memang cukup melalakan lantaran untuk sampai di cungkup makam yang berada di atas bukit cakaran Pengunjung harus melewati jalan setapak dan menanjak cukup tajam Dengan jarak tempoh tak kurang dari setengah kilometer Meski kondisi jalan demikian Namun kenyataannya tak menurutkan niat banyak orang untuk berjiarah sekaligus dirakat di makam tersebut Mengapa makam Sheikh Domba tidak berdekatan dengan makam Sunan Pandan Aran? Tidak ada lain terkait dengan sabda Sunan Pandan Aran sendiri Konon Sunan Pandan Aran telah menentukan makam untuk Sheikh Domba Sesuai petunjuk dari burung merah kelangenannya Saat itu burung merah terbang ke sana kemari Dan akhirnya berhenti di atas bukit cakaran Ini anehnya burung merah itu setelah kakinya mencakar-cakar tanah Di atas bukit cakaran terus hilang Nah tempat itu akhirnya dijadikan makam Sheikh Domba Inilah yang jalan bersama kita ini Bapak Sugiman Yang merupakan salah satu juru kunci makam Sheikh Domba yang akan kita kunjungi ini Beliau telah puluhan tahun merawat makam Sheikh Domba ini Menurut beliau dijelaskan pula bahwa untuk menjalani ritual atau laku spiritual terbentuk Di makam Sheikh Domba harus dilandasi beberapa persaratan yang tidak boleh ditinggalkan Seperti harus percaya Sabar Tidak gampang marah Mau priatin Mau berusaha Serta setelah dikabulkan keinginannya tak boleh berbuat neko-neko seperti medok Atau mencari istri lagi Beliau Pak Sugiman juga menegaskan bahwa Selama ini makam Sheikh Domba tidak pernah menunjukkan fenomena kegaiban yang menakutkan Sebaliknya cukup bersahabat dengan pelaku spiritual Atau kalau kadang-kadang muncul bayangan orang tua yang berpakaian seperti pangeran Diponegoro Atau wujud lebih muda Kiranya wajar Selama ini ada keyakinan Jika terjadi fenomena gaib demikian Pala pelaku ritual menganggap sebagai pertanda terkabulnya permohonan tersebut Pak Sugiman Kalau pengunjung ingin datang berziarah ke makam Sheikh Domba ini Kira-kira dibukakan ada jadwal aturannya atau 24 jam atau gimana Walaupun kebanyakan datangnya malam hari Pak Sugiman Ya kalau ada tamu yang datang Untuk perangkat desa yang lain seperti Pak RT RW ataupun Kepala Dusun Pak Sugiman Ya cukup saja yang merawat di makam yang saya Domba ini khususnya sesungguh Saya Sugiman dengan teman-teman Baik Pak Sugiman Terima kasih informasinya ya Bagi sahabat daftar media yang menginginkan Berjiarah untuk bermalam bisa menghubungi Pak Sugiman Yang rumahnya tidak jauh dari persimpangan tuku jalan naik ke arah makam Sheikh Domba ini Nanti beliau yang akan menempatkan mengatur dan melaporkan ke perangkat desa yang bersangkutan Demikian ya Pak Sugiman ya Inilah makam sesoboh dari Pak Sugiman yang turun-temurun merawat dari makam Sheikh Domba Yang sudah ditetapkan sebagai cakar budaya melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 Inilah jalan yang menghubungkan ke arah Sunan Pandan Arang yang ada di Gunung Jabalkan Terima kasih telah menonton Demikian suasana dan kondisi makam Sheikh Domba yang berada di Gunung Cakaran, Bayat, Kuaten, Provinsi Jawa Tengah Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitaan video terbaru dari Datar Media Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh